Intro Ada apa ini? Kenapa Sobat Otan digunakan untuk menarik mobil di atas bukit seperti ini? Pasti ada yang gak beres Hmm, kalau begitu biarkan detektif Otan yang akan menyelidikinya Intro Walaah, jadi begitu toh kejadiannya Tapi, apa Sobat Otan kuat ya? Menarik mobil berisikan dua sapi di dalamnya dengan kemiringan lebih dari 60 derajat seperti ini Hmm, Otan sih gak bakalan kuat Tapi Otan percaya, kamu pasti bisa Sob Ayo bantu paman itu, semangat Lihat, apa Otan bilang Tenaga Sobat Otan yang satu ini jangan diragukan lagi Tentu saja dibutuhkan bantuan dari paman-paman pengembala untuk membuatnya mengeluarkan kemampuan terbaiknya Waktunya keluar kandang sob Ayo kita pergi ke padang rumput untuk mencari makan Beginilah aktivitas para pengembala sapi di daerah Pamangpuk Garut Selatan Sapi-sapinya akan digembala ke bukit Teletapis Yang terletak tidak jauh dari kandangnya Meskipun saat ini cuaca sedang hujan Tapi sapi-sapi tetap harus dikeluarkan tuh Untuk mencari makan sendiri Gak mungkin kan para pengembala mencarikan rumput untuk sapi sebanyak ini Selagi masih ada padang rumput Yang mending sapi diumbar aja deh Selain lebih praktis dan mudah Sapi yang sering diumbar juga jadi lebih sehat loh Karena dia akan lebih sering bergerak Mendapatkan udara yang baik Ruang gerak yang cukup Sehingga dia tidak mudah stres Dan nafsu makannya tetap terjaga deh Lagi asik-asik kangen sapi Tiba-tiba datang hujan Mungkin bagi sebagian orang sih cuaca seperti ini enak ya Aduh Karena tidak terlalu terik Tapi tidak bagi para pengembala ini teman Selain faktor kesehatan Hujan juga dapat membuat hewan terpisah dari kawanannya Apalagi hujan yang disertai dengan petir Sebenarnya sih Sapi tidak boleh memakan rumput basah yang terlalu banyak Karena memakan rumput basah atau berembun Dapat menyebabkan blot atau kembung Blot atau kembung merupakan salah satu penyebab kematian mendadak pada hewan ternak loh Hei mau diapakan Sobat Otan Kenapa harus ditali seperti itu Jangan sakiti dia Dia tidak bersalah Kembungin makang Eyalah Ternyata sapi ini sedang di cek kesehatannya tuh Otan kira mau diapain Duh maafin Otan ya paman dan paman tri Ini dia teman Salah satu sapi yang sedang mengalami blot atau kembung Tuh lihat Bagian perutnya cukup besar bukan Sekilas sih terlihat sama seperti sapi pada umumnya Tapi kalau didiamkan Bisa berakibat fatal Nah kali ini paman tri akan mencoba untuk mengeluarkan gas berlebih pada perut sapinya menggunakan jarum khusus ini nih Ayo paman tri Selamatkan dia Untuk menusukan jarum ini juga gak boleh sembarangan ya Harus tepat di bagian rumen dan di barni ketika sapi sedang mengambil nafas Supaya sapinya tidak merasakan sakit tuh Untuk membuktikan terdapat kandungan gas pada perut sapi Paman tri juga akan menggunakan korek api teman Tuh lihat Meskipun tidak terlalu lama Tapi hal ini membuktikan Bahwa di dalam perut sapi mengandung gas Yang kalau dibiarkan terlalu lama Dapat membahayakan kesehatan sapinya tuh Beruntunglah sob Kamu mendapatkan pertolongan dari pamantri Karena kalau tidak Gas ini dapat membahayakan nyawamu Lekas pulih ya sob Hei kenapa kamu bisa ada di dalam sana sob Kemana kawananmu yang lain Itu mereka Tapi sepertinya mereka tidak bisa membantumu keluar dari dalam sana ya sob Terus sotan harus gimana Apa yang harus sotan lakukan Beginilah salah satu kendala beternak di bukit teletabis Di daerah pamengpuk garut selatan Dimana di beberapa titik lokasinya Terdapat lubang bekas galian pasir yang cukup dalam Sehingga kejadian seperti ini Bisa saja terjadi pada hewan ternak siapapun Nah itu dia Ada paman penggembala datang Cepat bantu dia keluar dari dalam lubang paman Untuk mengangkat anak sapi ini juga gak boleh sembarangan ya teman Karena dia masih sangat agresif Biarkan dia tenang terlebih dahulu Lalu angkat dari samping seperti ini Jangan sekali-sekali berada di belakang sapi ya Karena sobat otan ini bisa mengeluarkan jurus tendangan maut Nah akhirnya kamu berhasil diselamatkan sob Kembalilah ke kawananmu Jangan sampai terjebak di dalam lubang lagi ya Makan besar nih Otan mau dong Di daerah pamengpuk garut selatan Ada nih kuliner khas yang terbuat dari iga sapi Namanya iga bakar sambal kecomrang Aduh otan jadi lapar deh Selain rasanya yang menyegarkan Honji juga dipercaya dapat menurunkan kadar kolesterol pada tubuh loh Gak heran kalau iga bakarnya dipadukan dengan sambal kecomrang ya Jadi lebih aman deh Kalau mau makan besar seperti ini Tapi lebih baik sih Makan secukupnya ya teman Karena segala sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik Ngomongin soal daging sapi Masyarakat pamengpuk ternyata punya cara tersendiri loh Untuk mengempukan dagingnya Mereka biasa menggunakan papaya muda Untuk mengempukan dagingnya Yuk kita buktikan saja Potongan daging yang pertama Akan kita berikan papaya muda yang sudah dihaluskan seperti ini Sedangkan potongan daging yang kedua Tidak kita beri apapun Diamkan daging selama kurang dari 15 menit Dan sekarang kita lihat perbedaannya Tapi kalau teksturnya Daging yang tidak diberikan apapun Masih sangat sulit dihancurkan Tuh liat Ditarik dengan sekuat tenaga pun Dagingnya tidak hancur sama sekali Sekarang kita coba daging yang telah dilumuri dengan papaya muda ya Wow amazing Dagingnya dengan sangat mudah dihancurkan Padahal hanya ditarik menggunakan tangan seperti ini ya Tapi yang perlu diingat Papaya muda hanya melunakan tekstur dagingnya saja Tidak untuk bagian urat ataupun lemak ya Jadi kalau mau tambah empuk Kalian juga harus memilih bagian daging khusus ya Jangan ver? Habla 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 Kejampiri Terima 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 kasih.